Telah dilaksanakan olah TKP sebanyak 6 kali oleh tim Pus Lafor, Pus Inavis, Penyidik Baris Grim, dan Polda Metro, serta Pores Jakarta Selamat untuk melakukan pemeriksaan, mulai dari lantai dasar, lantai 1 berturut-turut, sampai dengan lantai 6 yang disaksikan oleh rekan-rekan dari Kejaksaan Agung. Kita telah melaksanakan prarekonstruksi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, dengan menghadirkan orang-orang yang diduga berada di lokasi gedung utama sesaat sebelum terjadi kebakaran. Kemudian kita telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 130 saksi. Saya ulangi, 131 saksi. Dari serangkaian penyelidikan yang kami lakukan, maka kami mencoba menganalisa dan mengumpulkan serta menyebutkan fakta-fakta sebagai berikut, bahwa kebakaran terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 18.15. Dan bisa dipadamkan pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Asal api diduga berasal dari lantai 6, ruang rapat biru kepegawaian, dan kemudian menjalar ke ruangan serta lantai yang lain, dari mulai atas sampai dengan ke bawah, yang dipercepat terjadi karena penyebaran api tersebut karena adanya akseleran atau ICP pada lapisan luar di gedung, dan juga ada beberapa cairan minyak lobi yang mengandung senyawa hidrokarbon, serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti kipsum, lantai parkit, panel HPL, dan bahan yang mudah terbakar lainnya, sehingga kemudian itu mempercepat proses terjadinya kebakaran. Kemudian, dari hasil olah TKP, Puslafor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Dan pada saat kejadian, dari mulai pukul 11.30 sampai dengan 17.30, kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang-orang yang berada di lantai 6 ruang biro kepegawaian, yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan renovasi. Sehingga itu yang kemudian salah satu yang kami dalami. Kemudian kita dapati juga fakta, ada saksi yang mengetahui, dan kemudian berusaha memadamkan kebakaran tersebut, namun karena tidak terdukung dengan infrastruktur dan sarana-prasarana yang memadai, sehingga kemudian api tersebut semakin membesar, sehingga mau tidak mau dimintakan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan pemadaman lebih lanjut. Maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Kami sudah berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu dalam memproses siapapun yang terlibat, dan ini akan kita bertanggung jawabkan ke publik. Jadi saya harapkan tidak ada polemik-polemik lagi. Kami dari kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengusut ini secara transparan. Adapun, kita juga sudah sepakat dalam gelar tadi untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa ini diangkat menjadi suatu peristiwa pidana pada hari ini berdasarkan gelar perkara yang kami hadiri. Pada prinsipnya, pimpinan kejaksaan agung mendukung penuh pengungkapan peristiwa pidana ini. Dan ini kami lakukan secara bersama-sama sejak awal. Terbentuknya posko bersama di kejaksaan agung. Kami bersama-sama tim penyelidik maupun puslator inapis berusaha sungguh-sungguh untuk mengukap peristiwa ini. Dan pada rekan-rekan media juga, kami persilahkan memantaunya baik kepala penyidikan maupun penuntutan perkara yang di persidangan. Terima kasih telah menonton!